KAPIR Ketika otak perlu inspirasi Ngopi Ngobrol prihal iman, ngobrol prihal islam Salam Corona KOPI JENG ROKONA Istilah kata kapir Itu sebetulnya istilah yang menggunakan bahasa Arab Tapi tidak sedikit banyak orang yang tidak mengerti apa itu kapir Tidak tahu apa itu kapir Hanya menggunakannya saja sebagai senjata Untuk memerangi orang lain Tanpa ia sadari dan tanpa ia ketahui istilah itu Sebenarnya artinya apa sih Sebenarnya Maksudnya kemana sih Nah inilah Makanya perlu kembali saya Menjelaskan Tentang istilah kata kapir Kapir itu Bahasa Arab Bahasa Indonesia Artinya tertutup Kalau bahasa Inggrisnya tertutup Kaper Kaper Ada tulisan C-O-F-E-P-E-R Kaper Jadi kayak Gimana ya Kaper itu istilahnya Kayak roko lah Ini kan ada bungkusnya Ada tutupnya Ini disebutnya kaper Ya Kaper itu penutup Ya Jadi kaper itu penutup Kalau di buku juga ada kaper Buku berarti ada penutup buku Kaper itu jilidnya Jilidnya buku Jadi istilah kapir itu Ya artinya tertutup Jadi secara etimologi Istilah kapir itu istilahnya Tertutup Nah Sedangkan Kita orang Indonesia Masa kita menggunakan istilah kapir Tanpa kita tahu Dan kelapa kita sadari Maknanya kapir itu apa Tujuannya itu kemana Jangan sampai Ayat tersebut malah dipakai Untuk memerangi orang lain Tapi kebanyakan memang Justru Sekarang ini banyak orang yang Menggunakan Istilah kapir Hanya untuk menuduh orang Hanya untuk Mengejek orang lain Padahal istilah kapir itu Jelas itu adanya di dalam Kitab Nah sedangkan Orang-orang Yang dimaksud Dengan kapir Bukan orang yang Tidak mempercaya Kitab Jelas kata itu Berarti Untuk mereka yang Membaca kitab Mengimani kitab Meyakini kitab itu Dan memahami kitab tersebut Tidak untuk orang-orang Yang tidak mengerti kitab Tidak paham kitab Bahkan tidak meyakini kitab Jelas kitab itu kan dibuat Untuk orang yang Percaya Untuk orang yang Yakin Nah sebagai petunjuk Kepadanya Bukan untuk kepada orang lain Orang kapir kan Istilahnya Orang-orang Non muslim Yang tidak percaya Kepada kitab Bukan orang kapir ya Orang non muslim Yang tidak percaya Kepada kitab Mereka kan Tidak beriman Kepada kitab Tidak percaya Kepada kitab Istilahnya lah Terus Ya apa hubungannya Kata kapir tersebut Kita ngomongin kapir Ya mereka Enggak tahu Mereka tertutup Istilahnya Bukan berarti Beriman Karena kata kapir itu Secara etimologi Artinya tertutup Secara terminologi Artinya adalah Orang yang Beriman Istilahnya Kalau dalam bahasa agama Padahal iman sebetulnya Artinya bukan percaya Tapi Orang yang tenang Orang yang percaya Kepada kitab tersebut Tapi tidak menjalankan Apa yang tertuang Dan Ada di dalam Kitab Petunjuknya itu Makanya disebutkan Kaburomaktan Indahullahi Antakulu Malatapalun Sangat besar Kebencian Allah Bagi orang yang Berbicara Berkata Yakin Kepada kitab Berkata-kata Melalui Kata-kata kitab Istilahnya Banyak orang Yang berbicara Seperti buku Ya kan Banyak orang Yang berbicara Seperti kitab Tapi Ia sendiri Tidak menjalankan Apa yang ada Di dalam kitab itu Nah itulah Kapir Jadi kapir jelas Bukan untuk mereka Yang tidak percaya Kepada kitab Tapi justru Untuk mereka Yang percaya kitab Dan membaca kitab tersebut Karena kitab itu Kan untuk orang Yang percaya Nah berarti Istilah-istilah Yang ada di dalamnya Untuk mereka Yang percaya Nah mereka Yang gak percaya What the fuck Gitu Paduli setan Istilah-istilah Sudah teringat Disebut kapir Disebut Nah Sudah terpercaya Nah Sedangkan Istilah itu Harusnya untuk Mereka Yang membaca Memahami Dan mempelajari Kitab tersebut Eh malah kok Dituduhkan Kepada orang lain Nah ini yang beda Sehingga ketika Ada orang lain Yang tidak menghimani Tidak mempercayai Kitab tersebut Apa bisa disebut kapir Ya gak bisa Karena istilah kapir itu Tertutup itu Bagi mereka yang percaya Misalnya Orang gak percaya kitab Gak bisa disebut kapir Tertutup itu ketika dia percaya Tapi dia tidak Melakukannya Nah itulah tertutup Nah kalau yang gak percaya Ya bukan kapir namanya Misalnya Apa ya Istilah kata Oh sholat Ini seringkali Orang-orang yang percaya Kepada sholat Menuduhkan kata kapir Kepada mereka Yang tidak sholat Padahal Di dalam Ayat-ayat kitab Yang mereka yakini Jelas tidak ada Sebutan kapir Kepada mereka Yang tidak sholat Gak ada Justru sebutan kapir itu Kepada mereka Yang sholat Tapi tidak mengerti Sholatnya itu Untuk apa Seperti misalnya Di dalam Ayat Gak tau ayatnya berapalah Tapi ada ayat Yang berbunyi Seperti ini Dan sesungguhnya Tapi tidak tahu Tujuannya sholat Sholatnya itu Hanya tepuk tangan Dan syulan Hanya Sendaguro Hanya dijadikan Sebagai alat Untuk Memerangi orang lain Melakukan Anwata Orang lain Itu sebetulnya Hakikatnya Menunjukkan Bahwa dirinya Kapir Karena kapir itu Bukan untuk orang Tapi untuk dirinya sendiri Kalau dia menuduhkan Kata kapir Kepada orang Sebetulnya Dia sendiri Yang kapir Ketika orang Membicarakan Keburukan orang lain Kenapa saya tidak Tidak menggobris Orang menghina Menjelek-jelekan Memaki Karena apa? Karena dia sedang Menunjukkan Citra dirinya Jadi orang yang Menjelekan orang lain Menghina Mengejek Membentak Bahkan Mencaci maki Itu sebetulnya Dia sedang Menunjukkan Citra dirinya sendiri Jadi orang yang Menjebutkan Kata kapir Kepada orang lain Sebetulnya Dia sedang Menunjukkan Bahwa dirinya Tertutu Dari apa Yang diakininya Karena tidak ada Di dalam ayat Al-Quran Yang menunjukkan Kapir itu Untuk yang tidak Sholat Enggak Justru kapir itu Untuk mereka Yang melaksanakan Sholat Kenapa Mereka beriman Kepada kitab Yang dia baca Tapi tidak Melaksanakan Yang dibacanya Tidak melaksanakan Yang diakininya Lah kalau mereka Meyakini itu Harusnya Dia tidak Menuduhkan Kata kapir Pada orang lain Karena jelas Di dalam ayatnya Kapir itu Untuk mereka Yang sholat Tapi sholatnya Itu hanya Tepuk tangan Dan Siulan Malah jadi Benci kepada Orang yang Tidak sholat Kan gak ngerti Orang kenapa Dia ngomongin Orang yang Tidak sholat Disebut kapir Padahal Dalam ayatnya Justru yang kapir Itu adalah Yang sholat Tapi tidak Menjalankan Sholat yang Sebenarnya Pawai Lulil Musolin Maka celakalah Untuk orang yang Sholat Malah Orang yang sholat Tidak dijamin Surga Malah ada Ayatnya Pawai Lulil Musolin Celakalah Orang yang Sholat Kenapa Aladihum Ang Sholati Sahun Yaitu Mereka yang Sholat Karena Riak Karena ingin Puji Karena ingin Terlihat Bahwa dirinya Sholeh Sampai Jidatnya Balak Enam Nah Tidak ada Ancaman Celaka Bagi yang Tidak Sholat Justru Ancaman Celaka Itu Bagi yang Sholat Tapi Ria Terhadap Sholatnya Menganggap Kalau dia Sudah Sholat Itu Bertuhan Sholat Itu Cuma Jalan Menuju Tuhan Bukan Berarti Tuhan Orang Orang Tidak Sholat Jangan Dianggap Tidak Bertuhan Sholat Itu Perintah Yang Ada Dalam Agama Islam Tapi Islam Bukan Agama Islam Itu Artinya Berserah Diri Dan Sholat Itu Hanya Simbol Sholat Itu Hanya Plang Seperti Allah Akbar Berserah Diri Menyerahkan Pikiran Supaya Tidak Berburuk Sangka Kepada Orang Lain Ini Sholat Kok Kenapa Itu Ngapain Ngurusin Orang Ngapain Mikirin Orang Sholat Itu Untuk Dirinya Untuk Mengubah Ahlaknya Kalau Jadi Benci Jadi Gak Suka Dengan Orang Yang Tidak Beres Sholat Berarti Maka Selakalah Orang Yang Sholat Tapi Dia Ria Terhadap Sholat Pengen Dilihat Orang Lain Apakah Orang Yang Sholat Itu Tandanya Bertuhan Belum Tentu Bro Karena Ketika Dia Sholat Masih Benci Kepada Yang Tidak Sholat Itu Tidak Bertuhan Karena Kalau Orang Yang Bertuhan Bismillahirrahmanirrahim Ketika Tuhan Supaya Tenang Bukan 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 Malah Mikirin Orang Sholat Tenggaknya Kan Sholat Itu Tanhanil Pas Awal Munkar Mencegah Perbuatan Kejidah Munkar Agar Orang Berperilaku Baik Berahlak Baik Berahlak Karima Berbudi Pekerti Yang Baik Itu Namanya Susila Dengan Sholat Itu Agar Manusia Memiliki Susila Jadi Susila Itu Hasil Dari Sholat Kalau Orang Susilannya Baik Berbudi Pekertian Baik Ahlak Baik Ibrat Sudah Bener Sholat Ngapain Diorusin Justru Ketika Lu Masih Dongkol Nggak Suka Benci Sama Orang Yang Nggak Sholat Ada Yang Nggak Beres Di Dalam Dirimu Karena Tidak Ada Jaminan Neraka Ataupun Surga Kepada Yang Sholat Justru Yang Sholat Itu Malah Mereka Yang Lakukan Sholat Menghadap Betul Tidak Lain Hanya Cepuk Tangan Dan Siulan Maka Rasakanlah Ajab Akibat Kapirannya Ini Kan Saya Menjelaskan Kitab Yang Diakini Kenapa Dipakai Untuk Menyerang Orang Kapir Itu Berarti Orang Yang Meyakini Kitab Itu Memahami Kitab Itu Tapi Tidak Menjalankan Dari Apa Yang Ditulis Di Dalam Kitab Itu Malah Menunduh Kapir Kepada Orang Yang Tidak Sholat Sudah Jelas Di Ayatnya Justru Orang Yang Sholat Menghadap Betuloh Hanyalah Tepuk Tangan Dan Siulan Maka Rasakanlah Azab Akibat Kekapirannya Justru Kapir Itu Berarti Untuk Orang Yang Melaksanakan Orang Yang Beriman Kepadanya Orang Yang Taat Orang Yang Percaya Kepada Kitab Itu Tapi Tidak Menjalankan Apa Yang Ada Di Dalamnya Cuman Ria Sombong Jadi Benci Sama Yang Tidak Sholat Kapir Itu Justru Mereka Yang Melakukan Sesuatu Tapi Tidak Mengerti Esensinya Hanya Merakukan Geraknya Aja Begini Tapi Nggak Tau Seperti Misalnya Begini Kan Takbir Hatul Ikram Pikiran Kita Diserahkan Sama Tuhan Sujud Pikirannya Disimpan Di tempat Paling bawah Bukan Menyimpan Jidat Di Ubin Supaya Kelihatan Getoh Sholat Supaya Kelihatan Tahan Sholat Pada Hitam Tapi Pikirannya Tetap Jorok Pikirannya Tetap Suka Mengkapirkan Orang Kapir itu Bukan Orang Yang Tidak Percaya Kitab Tapi Tidak Menjalankan Apa Yang Ada Di Dalam Perintah Kitab Itulah Kapir Lagipula Nggak Ada Istilah Orang Yang Tidak Sholat Sesat Orang Yang Tidak Sholat Kapir Justru Di Dalam Al-Qurannya Malah Di Dalam Kitab Itu Malah Dijelaskan Orang Yang Sholat Menghadap Betullah Bagaikan Tepuk Tangan Dan Munculan Karena Itu Cuman Rutinitas Yang Akhirnya Jadi Benci Dengki Ketika Muncul Kemarahan Di Dalam Diri Berarti Tidak Sholat Kalau Orang Sholat Terhubung Dengan Allah Sholat Itu Artinya Hubungan Kalau Terhubung Dengan Allah Ngapain Kita Marah Ngapain Kita Nyebut Orang Kapir Orang Kapir Itu Orang Yang Tertutup Jiwanya Bukan Tertutup Pikiran Tertutup Jiwanya Karena Pikirannya Yang Menutup Jadi Yang Disebut Kapir Itu Bukan Si A Si B Si C Agama Itu Agama Ini Bukan Orang Kristen Bukan Orang Kapir Dia Beriman Beriman Kepada Keyakinannya Orang Kristen Punya Iman Orang Hindu Punya Iman Iman Kepada Tuhannya Yang Biar Nggak Usah Diganggu Google Yang Mereka Punya Kepercayaan Untuk Apa Kita Sewat Dengan Urus Aja Keyakinan Jangan Mengurus Keyakinan Orang Lain Di Dalam Alkurah Sendiri Yang Mengatakan Fokus Kepada Dirimu Bacalah Dirimu Sendiri Hasibu Ampuk Sakum Kobla Antuh Hasibu Hisablah Dirimu Sendiri Sebelum Menghisap Orang Ikro Kitabaka Kapab Binam Sika Bacalah Kitamu Cukuplah Dirimu Yang Menghisap Cukuplah Dirimu Baca Diri Gak Usah Membaca Orang Ini kok Kapir Disuduhin Ke Orang Kan Ngaco Nah Ini yang Jadi Salah Perspektif Kata Kapir Itu Bukan Untuk Menuduh Kepada Orang Lain Tapi Untuk Membaca Diri Membaca Kekuburan Yang Ada Dalam Diri Kan Kur'an Itu Untuk Membaca Diri Bukan Untuk Membaca Orang Itu Kan Al-Quran Kitab Suci Al-Quran Berarti Kitab Itu Petunjuk Al-Quran Baca Diri Bukan Untuk Orang Apakah Kita Sudah Benar-benar Berserah Diri Atau Islam Atau Kita Cuma Ngapir Ngapir Orang Dulu Nabi Muhammad Itu Mengislamkan Orang Orang Kapir Tapi Sekarang Malah Mengkapir Kapirkan Orang Lain Kalau Beda Paham Beda Golongan Disebut Kapir Ngasolat Disebut Kapir Padahal Dalam Kitab Justru Kata Kapir Itu Untuk Mereka Yang Sholat Tapi Mengerti Sholat Itu Apa Makanya Jangan Hanya Menjalankan Kewajiban Sholat Tapi Coba Jalankan Wajibnya Sholat Kalau Menjalankan Kewajiban Sholat Yang Melakukan Ritual Yang Lima Waktu Yang Diperintahkan Agama Tapi Wajibnya Sholat Itu Apa Wajibnya Sholat Itu Adalah As Sholat Tanha Neopasa Wal Munkar Itu Wajibnya Sholat Sholat Itu Agar Manusia Tercegah Dari Perbuatan Keji Dan Munkar Ketika Kita Menyerang Orang Lain Mengatakan Kapir Pada Orang Lain Itu Berarti Tidak Sholat Karena Sholat Yang Sebenarnya Adalah Mencegah Perbuatan Keji Dan Munkar Agar Pikiran Kita Bersih Hati Kita Bersih Tidak Menjadikan Kapir Atau Tidak Menjadikan Kita Untuk Alat Menodong Orang Lain Tapi Alat Untuk Intropeksi Diri Itu Secara Harpias Aja Dalam Al-Quran Udah Begitu Tidak Untuk Orang Malah Ancaman Celaka Ancaman Kapir Itu Bukan Untuk Orang Yang Tidak Sholat Orang Yang Tidak Sholat Terus Ngapain Dipaksa Juga Dia Tidak 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 Mengerti Wajibnya Sholat Sholat Itu Mencegah Perbuatan Kejidan Munkar Itu Wajibnya Sholat Agar Kita Berbudi Pekerti Yang Baik Bersusila Nah Itu Wajibnya Sholat Kau Nggak Ngerti Wajibnya Sholat Hanya Melaksanakan Kewajiban Sholat Tapi Nggak Pernah Menjalankan Wajibnya Sholat Bahasa Ini Mungkin Agak Sulit Dicerna Karena Ini Hanya Kajian Hakegal Khusus Mereka Yang Memiliki Kecerdasan Kalau Nggak Ambil Kecerdasan Susah Untuk Mencernanya Akhirnya Jadi Salah Paham Seperti Kenapa Ikan Tidak Kenapa Ular Nggak Dikasih Kaki Kalau Salah Dipahami Akhirnya Pikiran Kita Berimajinasinya Naga Kadal Padahal Yang saya Maksud Kenapa Ular Nggak Dikasih Kaki Karena Kalau Dikasih Kaki Pasti Ngigit Coba Kalau Ada Ular Kasih Kaki Kasih Ngigit Ini Perspektif Nya Akan Lain Kalau Dipahami Oleh Orang Orang Yang Memang Jahiliah Atau Bodoh Makanya Kan Kurang Itu Petunjuk Untuk Dirinya Untuk Yang Meyakin Untuk Yang Membacanya Kenapa Menuduhkan Kata-kata Kapir Selalu Kepada Orang Lain Untuk Dirimu Yang Percaya Untuk Dirimu Yang Menjalankannya Kalau Tidak Menjalankan Berarti Kapir Kalau Menjalankan Berarti Iman Tapi Jangan Merasa Beriman Jangan Merasa Paling Islam Karena Islam Artinya Berserah Diri Bukan Agama Dinul Islam Itu Adalah Jiwa Yang Berserah Diri Makanya Itu Cuman Simbol Jadi Agama Itu Cuman Simbol Tapi Belum Tentu Menjalankan Sholat Belum Tentu Dia Merealisasikan Kewajibannya Sholat Kewajibannya Sholat Itu Agar Berbudi Pekerti Yang Baik Tanha Nilfasawan Mukar Itu Wajibnya Sholat Nah Orang Kudah Melakukan Wajibnya Sholat Kok Dibenci Sementara Dia Hanya Menjalankan Rutinitas Sholat Menghadap Bayatullah Tapi Tidak Mengerti Sholat Itu Apa Akhirnya Cuman Tepuk Tangan Dan Siulang Karena Dia Nggak Ngerti Sholat Itu Apa Akhirnya Cuman Jadi Rutinitas Tapi Dia Sendiri Nggak Ngerti Malah Jadi Benci Sama Yang Nggak Sholat Nyebut Kapil Kepada Yang Nggak Sholat Padahal Di Dalam Kitab Sendiri Yang Disebut Kapil Itu Malah Yang Melakukan Sholat Tapi Tidak Menjalankan Wajibnya Sholat Bukan Kewajiban Sholat Kewajibannya Sholat Dijalankan Tiap Hari Tapi Wajibnya Sholat Tidak Dijalani Nah Itulah Kapil Artinya Tertutup Dan Yang Disebut Kapil Ketika Ada Orang Yang Memahamkan Tentang Esensi Isi Makna Dari Ayat-ayat Tersebut Dia Menolak Dia Menutup Diri Tidak Mau Menerima Pembaruan Ini Gara-garanya Seperti Iblis Disebut Malaikat Yang tadinya Malaikat Menjadi Iblis Gara-garanya Ketika Tuhan Meniupkan Ruh Kedalam Rahim Sebagai Kolipah Nah Itulah Adam Ketika Adam Dijadikan Hal Baru Malaikat Yang Lebih Dulu Dan Jin Yang Sudah Lebih Dulu Jin Itu Pikiran Malaikat Hati Disuruh Sujud Sebagian Dari Malaikat Atau Hati Merani Terhasut Oleh Pikiran Atau Jin Tidak Mau Sujud Kepada Hal Baru Kepada Adam Jadilah Iblis Jadi Iblis Itu Adalah Orang Yang Tidak Mau Menerima Pembaruan Dia Hanya Melakukan Hal-hal Yang Dulu Aja Disebut Iblis Nggak Asalnya Nggak Ada Iblis Hanya Ketika Adam Jadi Kan Adam Yang Baru Tidak Mau Menerima Hal Baru Disebutlah Iblis Melenceng Bablas Udah Belok Atau Udah Pasih Ya Sama Seperti Ketika Orang-orang Israel Meyakini Taurot Kitab Taurot Padahal Sebetulnya Nusa Atau Ibrahim Nggak Pernah Menulis Taurot Yang Namanya Kitab Apapun Itu Itu Dibuatan Manusia Itu Buatan Manusia Setelah Nabi-Nabinya Wapat Dan Di dalamnya Banyak Kepentingan Orang Yahudi Ketika Meyakini Taurot Terus Dikabarkan Ada lagi Nabi Setelah Itu Bernama Isa Ketika Isa Muncul Nah Orang-orang Ahli Kitab Taurot Ini Atau Orang Yang Beriman Kepada Musa Dan Ibrahim Atau Yahudi Tidak Mau Mengikuti Pembaruan Nah Sedangkan Namanya Isa Itu Pembaruan Jaman Itu Ketika Di Jamannya Itu Baru Nah Orang Yahudi Itu Menolak Ahli Ahli Kitab Karena Udah Merasa Tau Tuhan Dari Kitab Taurot Menorak Bahkan Akhirnya Dimusuhi Isa Itu Jadi Iblis Itu Orang Yang Tidak Mau Menerima Pembaruan Ketika Ada Hal Baru Dia Tidak Mau Menerima Pembaruan Itu Yang Sebut Tertutup Yang Kapir Itu Tertutup Tidak Mau Menerima Pembaruan Sedangkan Zaman Terus Berubah Kiamat Terus Membarui Kan Kiamat Itu Artinya Berdiri Sendiri Bangkit Ketika Kebangkitan Itu Pasti Ada Pembaruan Nah Ketika Pada Jamannya Nabi Isa Itu Ada Pembaruan Tidak Mau Diterima Oleh Orang Yahudi Yang Ahli Kitab Jadilah Terjadi Permusuhan Padahal Nabi Isa Tidak Pernah Mengusuhi Tapi Ahli Kitab Ini Mengusuhi Nabi Isa Menganggap Nabi Isa Ini Hal Baru Dia Tertutup Nah Yang Sebut Kapir Itu Tertutup Dari Pembaruan Nah Akhirnya Jadilah Kubu Yahudi Dan Kristen Kristen Menjadi Besar Banyak Pengikutnya Muncul Lagi Yang Baru Nabi Muhammad Atau Nabi Ahmad Padahal Diberitakan Oleh Nabi Isa Akan Muncul Nabi Ahmad Atau Muhammad Di Dalam Quran Surat Asok Surat 61 Ayat 6 Wahid Wahid Kola Isab Nabi Mariam Yabani Isro Ila Ini Rasulullah Ilaikum Musod Dikol Lima Bayan Ayad Yamin Taurat Wam Basirin Bir Rasulin Yati Mimbadi Ism Muhammad Bahkan Bahkan Nabi Isa Berarti kan Baru Hal yang Baru Tapi Pengikut Pengikut Nabi Isa Meskipun Nabi Isa Sudah meninggal Tidak Mau Mengikuti Pembaruan Maka Disebutlah Kapir Kapir Itu bukan Untuk Mereka Yang Apa Tapi Mereka Yang Sudah Mengimani Sesuatu Mempercaya Sesuatu Tapi Tidak Mau Menerima Pembaruan Tertutup Dari Hal Baru Itu Kapir Secara Perjalanan Kemanusiaan Nah Lalu Nabi Muhammad Pun Menjelaskan Bahwa Aku Adalah Khotamun Nabi Tapi Bukan Khotamu Rasulin Nabi Khotamu Nabi Nabi Terakhir Kalau Nabi Terakhir Tidak menutup Kemungkinan Akan Menuncul Lagi Rasul Tapi Kalau Katanya Kata-kata Di dalam Kitab itu Khotamu Rasulin Tidak Ada lagi Nabi Tapi Kalau Disitu Disebutkan Khotamu Nabi Berarti Kan Ada Lagi Parsana Rasul Wilogotun Komim Kan Ada Dalam Mayat Dan Juga Akan Dihutus Lagi Banyak Rasul Dengan Bahasa Kaumnya Berarti Tidak Tertutup Kalau Sanya Itu Terakhir Berarti Tuhan Mati Kan Dianggapnya Terakhir Udah Tidak Ada lagi Padahal Khotamu Nabi Lagi Pula Nabi Terakhir Nabi Terakhir Yang Menyampaikan Sarehat Setelahnya Ada Lagi Tarekat Setelahnya Ada Lagi Makrifat Dan Hakekat Bukan Terakhir Terakhirnya Semua Terakhir yang Menyampaikan Sarehat Kan Sarehat Baru Gerbang Awal Nanti Ningkat Lagi Tarekat Ningkat Lagi Ke Atasnya Maripat Ningkat Lagi Ke Atasnya Yaitu Hakikat Yang Tertinggi Hakikat Sarehat Itu Baru Jalannya Baru Gerbang Awal Jadi Hakikat Itu Tidak Bisa Disentuh Kecuali Orang Itu Sudah Menjalankan Dulu Nah Nabi Makan Tidak Menyatakan Dirinya Satu Satunya Yang Terakhir Yang Terakhir Itu Terakhir Di Sarehat Kota Munab Sarehat Nah Kalau Rasulin Nanti Akan Ada Lagi Parsana Rasulan Bilu Gotun Komihi Maka Akan Diutus Lagi Banyak Rasul Rasulan Kan Banyak Jamah Parsana Itu Akan Diutus Lagi Bukan Terakhir Utus Parsana Rasulan Maka Akan Diutus Lagi Banyak Rasul Dengan Bahasa Kaumnya Berarti Bukan Berhenti Disitu Terus Saja Ada Lagi Itulah Kenapa Nabi Muhammad Pun Menjelaskan Akan Ada Lagi 300 Tahun Setelah Nabi Muhammad 303 Ditambah 9 303 Tambah 9 Berarti 309 Tambah 3 12 312 Nah Masa Dari 670 Masehian Atau Sekitar Tahun 700 Sampai 312 Itu Perkiraan Itu Tepatnya 1901 Akan Muncul Lagi Imam Mahdi Nah Beberapa Ratus Tahun Kemudian Sama Sekitar 119 Tahun Setelah Imam Mahdi Muncul Muncul Lagi Nabi Isa Atau Yesus Kristus Bukan Nabi Isanya Tapi Ruhul Kudus Atau Holy Spirit Setelah Imam Mahdi Wapak Muncul Ruhul Kudus Atau Holy Spirit Atau Nabi Isa Nah Tapi Nabi Isa Yang Dimaksud Bukan Sosoknya Ruhul Kudusnya Bisa menjawab Siapa saja Cuman yang Ruhul Kudus ini Mengikuti Imam Mahdi Sudah jelas Berarti kan Tidak terakhir Tapi Imam Mahdi Hanya Menyusungkan Nanti juga Ada lagi Imam Mahdi Bahkan Ciri-cirinya Imam Mahdi Tidak mengajarkan Seperti yang Kulajarkan Beda Ajarannya Bukan Ajaran Sareah Tapi Ajaran Kakekat Nah Abadnya Ini Sekarang Abad Dimana Orang Sudah Menggunakan Lampu Neon Seperti yang Jelaskan Dalam Quran Surat 24 T35 Nah Kalau Kita Tertutup Terhadap Hal Baru Ya Itulah Yang Sebut Cover Kapir Menutup Diri Dari Hal Baru Pengennya Yang Jadul-jadul Iblis Juga Begitu Ah Enggak Saya Ngan Terima Hal Baru Saya Pengennya Yang Udah Lama Saja Saya Pengennya Semat Allah Saja Padahal Hal Baru Itu Memang Sebagai Wakilnya Wakil Allah Yang Menjelaskan Hal Baru Dimana Sebelumnya Belum Ada Meskipun Ada Dilakukan Oleh Para Nabi Tapi Waktu Itu Memang Tidak Dibuka Rahasia Hakekat Sampai Nabi Muhammad Terakhir Tidak Dibuka Rahasia Hakekat Muhammad Sudah Sampai Hakekat Tapi Tidak Membuka Rahasia Hakekat Karena Itu Memang Luka Nabi Muhammad Hanya Mengajarkan Sariah Orang Orang Yang Mengimani Sariah Tapi Tidak Menjalankan Apa Yang Ada Dalam Itulah Tertutup Kapil Padahal Di Dalam Kur'an Juga Kita Tidak Boleh Stuck Ketika Ada Hal Baru Ikuti Program Kalau Sandinya Anda Tidak Mau Mengikuti Pembaruan Anda Anda Nggak usah Nonton Youtube Nggak usah Pakai Handphone Nggak usah Pakai Motor Nggak usah Pakai Mobil Nggak usah Rumah Yaudah Tinggalnya Di hutan Di gua Kayak Tarsan Gitu Tapi kan Kita Hidup Di jaman Modern Harus Mengikuti Pembaruan Dan Setiap Abad Ada Pembaruan Baik Secara Spiritual Kerohanian Ataupun Secara Teknologi Kalau Anda Ngikutin Yang Jadul Aja Ngikutin Persis Seperti Berarti Sikat Diginya Pake Siwa Ngomongnya Harus Pake Arab Dan Tinggalnya Harus Di Arab Jangan Disini Ini kan Indonesia Jangan Mengarapkan Indonesia Kita Harus Mengikuti Pembaruan Karena Tuhan Selalu Mujadin Katanya Percaya Kepada Kita Disitu Dikatakan Allah Itu Mujadin Allah Itu Akan Membuat Pembaruan Disebut Kiamat Komayakum Kiamun Kembangkitan Kalau itu Menjadi Kenapa Tidak Mau Menerima Pembaruan Tata Kapir Bukan Untuk Mereka Yang Tidak Beriman Kepada Apa Yang Kamu Imani Apa Yang Kamu Yakini Tapi Mereka Yang Percaya Kepada Kita Tapi Tidak Menjalankan Apa Yang Ada Di Dalamnya Itulah Kapir Dan Lebih Detailnya Kapir Itu Sebetulnya Tentang Tuhan Kalau Misalnya Anda Kontak Dengan Tuhan Disebut Iman Ketika Kontak Dengan Tuhan Atau Sholat Jiwa Menjadi Tenang Dan Damai Turun Kepada Hati Yang Keren Kalau Anda Hatinya Merasa Tinggi Merasa Paling Islam Merasa Paling Bener Tanggih Hatinya Bagaimana Hidayah Turun Bagaimana Ilmu Turun Bagaimana Kemurahan Turun Kedalam Jiwa Anda Kalau Hati Anda Tinggi Kalau Anda Merasa Paling Islam Kalau Anda Merasa Paling Tahu Tentang Tuhan Tentang Tuhan Tidak Bisa Diketahui Ilham Pikiran Juga Diserahkan Menyerah Ketika Menyerah Kontakt Dengan Tuhan Lalu Mendapatkan Hatir Ilham Atau Getaran Ilham Disitulah Iman Muncul Ketenangan Dan Kedamaian Tenang Tentang Jadi Tidak Ada yang Namanya Menuduh Kapil Kepada Orang Lain Tapi Ketika Kita Banyak Berpikir Mikirin Orang Mikirin Tuhan Nah Ini Yang Membuat Kapil Jadi Kapil Itu Pikiran Mu Bukan Si A Si B Bukan Kristen Bukan Hindu Bukan Buddha Bukan Orang Yang Di Luar Agamamu Tapi Pikiran Mu Sendiri Yang Menutup Ibaratnya Jiwa Dengan Tuhan Itu Kabelnya Penghantar Menuju Tuhan Meskipun Kabel Bukan Listrik Tapi Menghantarkan Listrik Nah Pikiran Ini Yang Serap Kali Menggunting Kabelnya Sehingga Alinan Listrik Atau Energi Tuhan Tertutup Menyalur Kedalam Diri Kita Karena Tertutup Oleh Pikiran Karena Yang Namanya Tutup Kaya Botol Tutup Di Atas Adanya Tutup Botol Adanya Di Atas Apa Di Bawah Di Atas Tutup Botol Di Atas Kaper Buku Di Atas Yang Namanya Kaper Menutup Itu Di Atas Ini Jadi Yang Kapil Itu Pikiran Bukan Si A Bukan Si Ketika Kita Banyak Pikiran Ngerokok Nggak Enak Makan Nggak Enak Tidur Nggak Nyenyak Nggak Bisa Tidur Kalau Anda Banyak Pikiran Ketika Anda Banyak Pikiran Over Thinking Kebanyakan Mikir Itulah Kakekatnya Kapil Jadi Kapil Itu Dalam Pikir Anu Ketika Anda Memikirkan Orang Lain Menyalahkan Kekapiran Kepada Orang Lain Ya Sebetulnya Kekapiran Itu Ada Dalam Dirimu Jadi Sudah Jelas Orang Yang Meneriakan Kata Kapil Kepada Orang Lain Sebetulnya Dirinya Sendiri Yang Kapil Karena Kalau Dia Benar-benar Beriman Tenang Jiwanya Tenang Hatinya Pikirannya Damai Dan Tentram Juga Ketika Semuanya Tenang Ya Untuk Apa Kita Melakukan Permusuhan Dengan Menyebut Kapil Kepada Orang Lain Justru Yang Sering Menyebut Kapil Kepada Orang Lain Itulah Orang Orang Yang Kapil Sebenar-benarnya Karena Pikirannya Tertutup Dari Cahaya Allah Karena Terlalu Banyak Ngapalin Kitab Ngapalin Ayat-ayat Ayat-ayat Dan Kitab Itu Bukan Dihapalin Dilaksanakan Dilakukan Nah Mereka Yang Cuman Ngapalin Kitab Tapi Tidak Melakukannya Itulah Kapil Kabur Maktan Indah Lohi Antakulu Malatap Alun Besar Kebencian Allah Bagi Orang Yang Berkata-kata Tapi Tidak Melakukan Jadi Orang Kapil Adalah Orang Yang Beriman Bepada Kitab Tapi Tidak Menjalankan Apa Yang Dimaninya Dan Diakininya Itu Jadi Jangan Pernah Nyebut Lagi Kapil Pada Orang Lain Karena Ketika Anda Mengatakan Kapil Pada Orang Lain Maka Orang Akan Tahu Sesungguhnya Andalah Yang Kapil Karena Kapil Bukan Untuk Menuduh Orang Lain Tapi Untuk Membaca Diri Karena Kapil Itu Adanya Di Dalam Pikiran Mu Ketika Kamu Menuduh Kekapiran Pada Orang Lain Itulah Kekapiran Yang Ada Di Dalam Dirimu Kapil Bukan Orang Bukan Si Bukan Si B Bukan Golongan Bukan Agama Yang Selalu Menutup Kedamaian Dan Ketetaman Untuk Kontak Dengan Tuhan Adalah Pikiran Maka Serahkanlah Pikiran Kepada Allah Dan Sujudkanlah Pikiran Kepada Allah Karena Pikiran Itulah Bentuk Kekufuran Jangan Sekali-kali Menuduh Kapir Kepada Siapapun Karena Kekapiran Itu Adanya Dalam Pikiran Ketika Menuduh Kapir Pada Orang Lain Itulah Orang Orang Yang Sebenarnya Kapir Jadi Kapir Adalah Orang Yang Menutup Dirinya Dari Pembaruan Dan Selalu Menuduh Kapir Kepada Orang Lain Dulu Nabi Muhammad Mengislamkan Orang-orang Kapir Kenapa Ente Malah Mengkapir Kapirkan Orang Lain Hanya Karena Beda Paham Yang Disebut Kapir Bukan Orang Yang Tidak Solat Tapi Tidak Menjalankan Wajibnya Solat Itu Saja Yang Bisa Saya Terangkan Hari Ini Semoga Menjadi Inspirasi Dan Hidayah Bagi Kita Semua Terima Kasih Atas Kesetiaannya Menonton Video Saya Dan Saksikan Terus Video-video Berikutnya Sampu Rasul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rumah Tidak 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 Tidak